Intro Sosok presiden RI pertama Soekarno begitu fenomenal Sampai kini kisah-kisah hidup Soekarno masih membekas di berbagai belahan dunia Salah satu yang menarik adalah sisi religius Soekarno Salah satu peninggalan religius Soekarno berada di sebuah kota nan indah di Rusia Kota itu bernama St. Petersburg Kota inilah berdiri Blue Mask yang erat kaitannya dengan pengalaman religius Bung Karno Pada kunjungan pertamanya ke Soviet di tahun 1956 Bung Karno mampir ke kota St. Petersburg dan melihat sebuah bangunan masjid yang dijadikan kudang Bung Karno lantas meminta pemerintah Rusia untuk mengembalikan bangunan tersebut menjadi masjid kembali Tak lama setelah kunjungan itu masjid biru ini kembali berfungsi sebagai masjid di kota St. Petersburg Di belakang saya adalah bukti sejarah bagaimana kehebatan kepemimpinan dari mantan presiden kita Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno Ini adalah masjid peninggalan beliau yang dibangun sekitar tahun 1950-an Waktu itu bangunan ini hanya berupa bangunan biasa yang tidak digunakan oleh pemerintah Rusia Dan ketika Soekarno bersama anaknya Bung Kegawati mengunjungi Rusia atau St. Petersburg tempatnya Beliau meminta kepada pemerintah Rusia untuk menjadikan tempat ini menjadi tempat ibadah Atau Masjid St. Petersburg Atau yang sekarang lebih terkenal dengan masyarakat Rusia menyebutnya dengan Blumas atau Masjid Biru Dan masjid ini terletak di pusat kotanya St. Petersburg Saudara-saudara dekat dengan Sungai Nepal Dan juga bangunan-bangunan Rusia Bangunan-bangunan penting di St. Petersburg ini Mari kita lihat ke dalam Itulah dari pemirsa laporan dari saya tentang Masjid Soekarno Yang berada di kota St. Petersburg, Rusia Masih tetap saksikan acara di TV Tabalong Bersama saya Bung Kuas untuk liputan-liputan terbaik tentang World Cup 2018 in Russia Salam olahraga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!